Mohon izin Ustadz Pendapat Ustadz Saya ibu yang bekerja Dan baru mulai menekuni ibadah Sudah melaksanakan sholat dan mengaji Tapi sering lalai dan malas Serta akhiran waktu sholat Dan malas pula membaca Al-Quran Langkah apa yang harus saya lakukan Untuk senantiasa melaksanakan kewajiban Terima kasih Ustadz Barakallahu fikum Namja ma'am Yang menyebabkan kita semangat bekerja itu apa Coba ditanyakan Kenapa kita semangat bekerja Ibu tadi kan bekerja Apa sih yang memotivasi ibu untuk bekerja Upah Berapa banyak sih dapat upah Sedangkan tak kalau kita melihat Ibadah kita Memang sekarang mungkin kita gak dapat upah Tapi kita tahu orang yang dapat upah Lebih banyak dari kita di dunia ini Upahnya ditinggal mati dia Dia mungkin dapat sebulan Satu M Dua M Mungkin dia mati meninggalkan Seribu triliun Mati ditinggal Sehingga Motivasi beramal ini Itu yang akan membuat kita Jadi semangat Kenapa engkau solat sih Maka tumbuhkan diri kita kebesaran Allah SWT Allah itu telah memberikan segala-galanya kepada kita Ya kita tahu lah Kalau ada orang yang ngasih amal kita Ngasih mobil Ngasih rumah Ngasih macam-macam Kita kan jadi gak enak Karena itu orang Dipanggil kita datang Di telpon kita angkat Ini sekarang Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita Kenapa engkau beribadah Ya syukurlah udah dikasih semua sama Allah SWT Tumbuhkan perasaan itu Yang kedua Hari akhir Ingat Bahwa saya semua yang engkau kumpulkan Semua yang engkau hasilkan Itu tidak akan engkau bawa mati Dan disana ada surga menerangkan Maka beriman dengan hari akhir Itulah motivator kita untuk beramal Mungkin ibu bisa ngeliat tuh Orang yang berangkat haji pulang dapat apa Orang pulsa Romavon dapat apa dia Solat taat lima waktu Dapat apa Ngaji dapat apa Gak dapat apa-apa Iya Karena memang disini kita beramal Tanpa dapat balasan Nanti balasannya Maka ada surga-surga mengatakan Kalau kita solat dapat fulus Kalau kita solat dapat fulus Tutup Indonesia Tutup Solat dapat fulus 100 ribu Ada yang mau jadi menteri Gak ada Jadi presiden Gak ada Semua orang solat dapat fulus Ada yang mau kerja di pabrik Gak ada Yang jadi pegawai Gak ada Kalau urusan fulus Tinggal solat dapat fulus Bayangkan sekarang Satu keluarga Lima orang solat Lima ratus ribu sekali solat Lima kali solat Masya dua juta setengah Sehari Tambahin sholat sunnah Dapat lagi dia fulus terus Dunia ini gak akan berputar Gak ada orang yang akan kerja Gak ada orang yang akan kerja Oleh karena itu Allah tidak berikan balasan Itu disini Di akhirat sana disediakan Karena gak perlu lagi orang kerja disana Disana hanya akan menikmati Disini kita bekerja Maka Ibu lihat tuh kepada hari akhir Yang kita tahu semua orang Akan meninggalkan dunia ini Dan akan berangkat kesana Sekali-sekali datang Ziarah kubur Melihat orang-orang yang telah pergi Dan tidak membawa apa-apa Kecuali kain kafan Yang membalut tubuhnya Yang mungkin sudah diupakan Sama anaknya Dilupakan sama suaminya Mungkin suaminya udah kawin lagi Dia gak ada lagi yang urusin diri Akan kau urusin diri sendiri sekarang Yang berangkat soalan Adha wallahu'alamus'ala